Kita ke informasi berikutnya, tiga pasangan yang bukan pasangan suami istri di dalam kamar kos terciduk razia gabungan Senin malam. Mereka terjaring dalam razia yang juga disinyalir menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pol PP Kota Cimahi, Polres Cimahi, dan Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi melakukan razia khusus menyasar penghuni kos-kosan di wilayah Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Operasi yang dimulai sekitar pukul 10 malam tersebut mendapati penghuni kos yang sedang beristirahat mendadak terkejut karena pintu kamar diketuk dari luar. Di hadapan petugas, mereka langsung diberondong sejumlah pertanyaan oleh petugas gabungan yang meminta para penghuni menunjukkan kartu identitas. Personil BNNK Cimahi pun turun tangan melakukan tes urin untuk deteksi penyalahgunaan narkoba. Pasangan tak resmi yang terjaring tidak bisa mengelap ketika petugas meminta identitas dan surat nikah dan mereka terciduk berada di dalam kamar pada waktu menjelang tengah malam. Dihawatirkan berbuat asusila tiga pasangan muda-mudi tersebut yang terjaring dibawa ke kantor dinas POPP Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini sesuai dengan rencana kegiatan di Satu POPP, Satu POPP dalam kamar POPC Cimahi bahwa kegiatan kita dilaksanakan pada Desember ini yaitu kegiatan penertiban penyakit masyarakat. Salah satunya itu kita menertibkan di kos-kosan yang disinyalir ada beberapa yang menyimpang. Kegiatan penertiban penyakit masyarakat ini dilakukan setelah pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang disinyalir. Tempat kos-kosan tersebut digunakan sebagai tempat menyimpang yang tak sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2017 tentang keterdiban umum. Tempat titik yang sudah kita lakukan pemeriksaan urin, ada sekitar kurang lebih 60 orang tadi yang sudah diperiksa urin dan semuanya negatif. Kemudian hanya mungkin tadi ada satu kos-kosan yang agak dicurigai karena ditemukan bekas botol keras. Dengan dilakukannya tes urin bagi para penghuni kos adalah sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan narkotika di wilayah kota Cimahi dan sebagai deteksi dini untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.